OTT Basarnas KPK tangkap 8 orang termasuk Letkol Afrik Nena Goib dan kawan-kawan dipolisikan buntut pernikahan anjing pakai adat Jawa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap total 8 orang terkait operasi tangkap tangan atau OTT Pejabat Basarnas di Cilangkap, Jawa Timur dan Jatisampura, Bekasi Para pihak yang ditangkap terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta Letkol ADM Afri Budi Cahyanto, anggota TNI AU, sekaligus Koordinator Administrasi Kabasarnas termasuk yang ditangkap Kepala bagian pemberitaan KPK, Alif Fikri melalui keterangan tertulis Menjelaskan para pihak yang dimaksud masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Ia menjelaskan KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut Dalam operasi senyap itu, KPK turut mengamankan uang yang tidak disebutkan nominalnya Di konfirmasi terpisah, Kepala Basarnas Marsdia Hendri Alfiandi Enggan mengomentari penangkapan Letkol Afri tersebut Forum Bela Budaya Adat Tradisi Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan Indira Ratnasari Alias Nena Goib terkait kegiatannya dalam menyelenggarakan pernikahan anjing memakai adat Jawa Laporan terkait pernikahan anjing dengan adat Jawa itu Dibuat di SPKT Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2023 Pihak terlapor dalam perkara itu adalah dua pemilik anjing Yakni Indira Ratnasari alias Nena Goib dan Valentino Chandra Serta event organizer atau I.O. Penyelenggara Pernikahan bertajuk The Royal Wedding Jojo dan Luna Ketua Umum Forum Bela Budaya Adat Tradisi Daerah Istimewa Yogyakarta Gede Mahesa mengatakan pelaporan didasari rasa kekecewaan dan sakit hati Karena melibatkan adat Jawa dalam pernikahan dua anjing bernama Jojo dan Luna Di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara beberapa waktu lalu Dia mengatakan meskipun Nena Goib sudah meminta maaf secara terbuka terkait pernikahan anjing Memakai adat Jawa namun proses hukum harus tetap dilakukan Karena menurutnya melecehkan budaya Apalagi kemudian tersebar luas lewat media sosial Pihaknya menuntut unggahan terkait diturunkan atau dihapus Kemudian pemiliknya melakukan ritual ruot sengkolo Yang dimaksudkan untuk membuang aura negatif dan membersihkan diri Anggota Forum Bela Budaya Adat Tradisi Daerah Istimewa Yogyakarta Dari bidang kebudayaan yakni Tito Pangesti Aji Menambahkan pihaknya tak ambil pusing soal menikahkan dua anjing Tapi lain halnya ketika sudah melibatkan budaya Jawa di dalam prosesnya Sebelumnya terkait pernikahan anjing memakai adat Jawa ini Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Juga telah menyampaikan pernyataan sikapnya Mereka menyayangkan dan menyatakan ketidaksetujuan atas kegiatan itu Kadisbud Dian Laksmi Pratiwi menyebut upacara adat pernikahan Khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan tradisi Jawa pada umumnya Telah dilindungi secara hukum oleh negara Baik prosesi adatnya maupun nilai atau muruahnya Perlindungan itu telah diatur pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Perda Istimewa DIY No. 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Dian berharap kejadian seperti pernikahan anjing dengan menggunakan adat Jawa itu tak lagi terulang Bisa Nisder Aide, Nindya Farisa, Mawartaka Bisa Nisder Aide, Nindya Farisa, Mawartaka selamat menikmati